selamat menikmati merpati itu tetap sehat sebelum memulai video ini jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman semua langsung saja saya akan membagikan tips bagaimana cara antisipasi ya ketika burung itu mau sakit ciri-cirinya yaitu kakinya kalau dipegang teman-teman semua itu kakinya dingin ya itu ada caranya teman-teman semua supaya merpati teman-teman semua itu tidak sakit artinya diantisipasi dulu sebelum sakit pertolongan pertama lah itu caranya itu dengan bawang putih teman-teman semua ya bawang putih itu dikupas dulu kemudian dipotong ya besarnya itu sebeji jagung ya itu setiap malam ya habis makan ya sore makan ya itu nanti setiap malam dikasih satu ya itu caranya sebeji jagung jangan terlalu besar jangan terlalu kecil kira-kira sebisi jagung lah ya itu nanti dimasukkan ke mulutnya ya itu merpatinya dikasih bawang putih rutin terus ya paling tidak satu minggu lah sampai satu minggu insya Allah kalau sudah rutin sampai satu minggu insya Allah nanti merpati teman-teman semua itu sehat ya tidak akan sakit ya itu bersaran pengalaman saya teman-teman semua dulu saya pernah punya burung yang kakinya itu dingin ya itu tidak saya obati teman-teman semua ternyata itu mau sakit ya itu gejalanya sakit kemudian mati teman-teman semua ya itu maka dari itu setelah pengalaman itu langsung saya kasih bawang putih Alhamdulillah ya itu merpatinya tidak sakit ya tidak mati ya Alhamdulillah sehat lagi lah seperti setiakala ya itu tips sangat berarti teman-teman semua nanti dicoba saja kalau memang burung merpati teman-teman semua itu ada yang gejala sakit ya bukan sakit ya gejala ini gejala kalau sudah sakit obatnya bukan ini beda lagi ya ini saya bahas tentang gejala ya ketika burung merpati kakinya dingin itu dikasih bawang putih ya sebesar besi jagung rutin sampai dengan satu minggu ya itu saja teman-teman semua tips dari saya tentang bagaimana cara mengatasi kaki merpati yang dingin apaan gejala mau sakit itu caranya dengan bawang putih ya rutin sampai dengan satu minggu itu dipotong sebesar besi jagung itu saja teman-teman semua video dari saya tips dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati